Oh gitu nih bikin kopi V60 Iya betulnya V60 kita pakai biji kopi ini dari kedai konus Tilo finance estate test notenya itu pit strip ceri sama coklat jadi kopinya kita timbang sama kayak 12gram kabel-kabel apaan nantikan kalau di green dia agak lebih kurang lebih seperti ini jadi dia cross to medium to cross saya pakai ininya yang keramik karena menurut saya yang keramik lebih dapat rasanya daripada yang plastik nih paper-paper filternya buat mencari kopinya kita biasanya pakai 86-8789 bisa kalau pakai 90 juga bisa tergantung sih biasanya orang-orang tuh beda-beda semua pendapatnya ada yang pakai 85 malah tapi standarnya 88-87 lah segituan jadi sekitar segini suhunya nah kalau kayak gini nih kita tak biasa diamkan dulu satu menit tiga puluh tiga ketika untuk menstabilkan itu ya fungsinya terus paper cupnya ini di paper filternya dibasahin agar rasa kopinya nanti tuh enggak enggak ngaruhin rasa filternya nggak turun ke kopi kita basahin Oh dibasain ya ya pakai panas terus gunanya juga apa di hari ini nya supaya air panas itu mensterilkan di bawah yang kelas ini nya disterilkan jadi bak dibelasin dulu ya ya dibersihin pakai panas buat steril aja ini sudah pas ya 85-85 tekatan segitu sudah pas oke ini ada waktunya waktu timing timing bloomingnya terus apa penyelesaiannya segala macam ada semua ada hitungannya saya biasanya maka 30 detik per 30 detik nah tahap ini namanya tahap blooming pembuangan-pembuangan gas-gas kopi nah ini lihat kurang lebih sampai 30 detik sampai 45 detik kurang lebih kayak gitu detiknya enggak sih atau tiga tuang aja ada namanya diputar namanya power over makanya fisik kadang-kadang namanya diganti dengan power over orang yang berjalan pura juga bisa dekat pura iya jadi udah sekedar tuang di tengah atau gimana jadi ada triknya untuk memutarnya kita harus menstabilkan apa tuangan airnya ini berputar dan lagi per 30 detik ya iya ke waktu standarnya itu buat kopi fisik sini dua menit sampai tiga menit sudah selesai jadi dan kan ada berapa mili airnya ada jadi kita mandi pakenya disini 1 banding 12 jadi 1 gram kopi itu sama dengan 1 mili air nanti kita kalikan ya gitu 1 banding 12 udah tinggal finish lagi selesai tunggu selesai ya kurang lebih ya kurang lebih 2-3 menit ini setelah dipakai langsung dijelas lagi supaya sari kopi yang tadi gak lengket disini jadi gak nguning gitu-gitu yang gak kuning masih bersin lagi selesai itu per 1 gelas ya? 1 gelas bisa sih kalau mau 5 gelas ini maksimal 5 gelas kalau yang ini ada sampai 7 gelas ada maksimalnya ini mau di serve langsung aja minum minum siap thank you dapet kalau menurutmu cara nikmati kopi yang alam itu kayak apa sih? alam barista 1 jangan pakai gula itu kita kadang-kadang buat kopi untuk customer terus dia pakai gula ya seenak itu dikasih gula gitu merubah rasa kebuatan kita kalau saya sih minum kopi enggak pakai gula jadi kopi yang dari khas kopi tersebut yang kita rasakan terus di seruput santai sambil sosmed kah atau gimana ambil cerita nulis gitu itu cocok banget sih buat nyore sama orang tua parah sih terbaik udah itu aja sih menurutmu kok bisa dinamain V60 itu kenapa sih? karena bentuknya V terus ditemukan pada tahun 60 jadi mungkin disebut jadi V60 oh V nya tempatnya iya tempatnya terus ditemukan pada tahun 60 oh siap siap siap